Cacat bersifat mayor itu rata-rata bisa lah dilihat. Contohnya, kadang-kadang mau melihat bibir. Apakah ada sumbing atau enggak, itu bisa lah terlihat. Jika USG ini dilakukan oleh dokter yang berkompeten dengan alat yang wajar ya, jadi maksudnya alat yang gak usah canggih-canggih banget, tetapi juga jangan yang sudah kuno dan blur banget, maksudnya USG itu cukup akurat. Jadi memang kalau zaman-zaman sekarang ini, hampir rata-rata USG itu sudah bagus-bagus. Terutama ya di rumah sakit-rumah sakit besar, di kota-kota besar ya kan, biasanya USG sudah bagus-bagus. Bahkan teman-teman saya yang bertugas di daerah ya, kadang-kadang bukan di ibu kota provinsi pun, USG mereka sudah bagus-bagus. Jadi jika memang sekarang-sekarang ini, tahun 2020-an ini, dibandingkan sama kira-kira 10 tahun lalu, memang kondisinya beda. USG zaman sekarang itu sudah lebih akurat, karena didukung oleh alat yang baik, dan keterampilan dokter kandungan pun yang semakin baik lagi. Hasil USG ini satu dipengaruhi jelas oleh alat. Jadi kalau alat USG ini sama seperti kamera gitu loh. Jadi kamera kan juga ada yang kamera biasa, yang sedang-sedang sama yang canggih ya. Hasilnya pun berbeda, apalagi USG gitu loh. Jadi kalau USG yang high-end, tentunya hasilnya itu sangat mulus gitu ya, jika dibandingkan dengan USG-USG yang lama-lama lah, yang kadang-kadang cuma sekotak gitu doang, kecil itu biasanya tidak terlalu jelas. Nomor dua ya tentunya, keahlian dari pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan USG juga akan maksimal, jika pemeriksaannya itu punya jam terbaik yang cukup baik, punya keterampilan yang cukup baik. Nah yang ketiga ini, bisa saja memang ada faktor pasien, terutama kalau pasiennya itu, mohon maaf dia terlalu obesitas ya, kadang-kadang agak sedikit, agak terganggu pandangannya. Tetapi jika pemeriksaannya baik dengan USG yang maksimal, hal-hal semacam itu masih bisa diminimalisir. Biasanya pada saat kehamilan muda, itu disarankan menggunakan USG transvaginal. Jadi USG yang propnya itu panjang, masuk ke dalam jalan akhir atau vagina pasien tersebut. Nah itu biasanya dapat melihat kehamilan yang lebih cepat dibandingkan dari perut. Nah kalau dari USG transvaginal, biasanya itu kalau kehamilan sudah sekitar 3-4 minggu, itu pasti sudah kelihatan. Karena umumnya biasanya pasien datang ke dokter, ketika dia sudah telat. Kalau dia sudah telat, biasanya itu sudah kurang lebih dia hamil sekitar 3-4 minggu, kurang lebih 1 bulan. Nah biasanya kehamilan 1 bulan dengan USG transvaginal, itu sudah bisa terlihat. Kehamilan tersebut, apakah sudah terlihat di dalam rahim, atau bahkan belum terlihat. Nah kadang-kadang kalau belum terlihat, bisa saja itu pasien lupa-lupa ingat tuh hari pertama, hari terakhirnya. Kadang-kadang dokter suruh menyarankan kontrol ulang 1 atau 2 minggu kemudian. 1 atau 2 minggu kemudian, kalau belum terlihat kantong kehamilan, baru dilakukan pemeriksaan lanjutan, seperti kayak diperiksa kadar hormon kehamilan, untuk memastikan apakah ada kemungkinan hamil di luar kandungan. Terang lebih seperti itu. Untuk menentukan usia kehamilan, memang kita menggunakan 2 parameter. Parameter pertama adalah, hari pertama height yang terakhir dari pasien tersebut. Yang kedua adalah dari pengukuran USG. Nah untuk pengukuran USG, ketika masih di trimester 1, atau istilahnya kita masih mengukur panjang janin, kalau diistirahkan itu CRL, crown ram length, jadi panjang janin dari kepala ke tulang ekornya, itu akurat tuh. Biasanya tuh mirip-mirip dengan HPHT. Jika HPHT ini juga pasien ingat dengan benar ya. Nah seiring dengan makin besarnya janin, biasanya untuk mengetahui usia kehamilan, bisa agak sedikit berbeda dengan HPHT. Jadi USG dengan hari pertama, hari terakhir itu bisa berbeda hasilnya. Kenapa? Karena kalau pasien janinnya agak gede, biasanya agak bergeser tuh taksiran persalinannya. Begitu pula kalau janinnya agak kecil. Nah, kalaupun berbeda, biasanya dokter akan mencocokkan nih, perbedanya ini jauh nggak dari hari pertama, hari terakhir. Kalau dia cuma beberapa hari, sampai kadang-kadang kurang dari satu minggu, itu masih oke lah. Nah, memang ketika sudah mendekati 9 bulan, itu menjadi semakin tidak akurat lagi. Karena biasanya itu sudah banyak faktor ya, kayak retuban sudah mulai berkurang, posisi bayi sudah semakin sulit. Tetapi pada saat itu kita nggak usah khawatir, karena kan pasien sudah diikuti, periksa setiap-setiap bulan. Jadi dokter bisa melihat nih, ketidakakuratan ini karena faktor hamil sudah tua, 9 bulan lebih, atau memang ada gangguan pada janin tersebut. Ketika berbicara kelainan janin ya, ini memang terbagi dua. Ada cacat yang bersifat minor, dan cacat yang bersifat mayor. Kalau cacat bersifat mayor itu rata-rata, bisa lah dilihat. Contohnya, kadang-kadang mau melihat bibir, apakah ada sumbing atau enggak, itu bisa lah terlihat. Nah, kalau cacat-cacat minor itu yang agak sulit, tidak semudah itu. Contohnya kayak polidaktili, atau jarinya itu lebih dari 5. Ada jari tambahan dekat jempol, contohnya. Itu yang kadang-kadang belum tentu bisa terlihat. Dan memang biasanya, coba teman-teman atau moms perhatikan deh, kalau melakukan USG, apakah itu USG rutin, atau USG detail, pasti dokternya akan tulis, tidak tampak kelainan kongenital mayor, bukan minor. Kenapa? Karena memang yang minor-minor itu, belum tentu semuanya bisa dilihat dengan USG. Dan biasanya, kelainan-kelainan yang bersifat minor, itu masih bisa istilahnya diobati, atau kelainan tersebut tidak mengganggu, kehidupan janin tersebut, ketika sudah lahir di dunia nanti, sudah keluar dari alam rahim. Kalau kelainan kongenital mayor itu, contohnya, dia enggak ada tulang kepala. Ya kan? Jadi, tulang kepalanya enggak ada nih, batoknya. Itu kalau lahir, itu biasanya enggak lama. Paling kan hitungan beberapa jam, bayinya meninggal. Nah, itu kelainan kongenital yang bersifat mayor. Nah, kalau minor, itu kadang-kadang bisa terlihat, tetapi sering juga tidak terlihat. Dan, umumnya, biasanya kelainan-kelainan tersebut, masih bisa diobati, atau dioperasi untuk koreksi. Contohnya, kayak bibir sumbing. Itu kan masih bisa dioperasi. Kurang lebih seperti itu ya. Dokter, ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, atau dia ragu, jangan-jangan ini ada kelainan, biasanya memang dia sampaikan sama pasien. Dan pasti pasien itu akan, apa ya, akan sedih ya, kaget. Dan, kadang-kadang tidak sedikit juga yang bertanya, apakah boleh dok, saya periksa ke tempat lain, untuk second opinion. Atau bahkan kadang-kadang ada pasien yang keluar, dia enggak ngomong sama dokternya, dia periksa ke dokter lain. Apakah boleh? Jawabannya boleh banget. Tidak ada salahnya. Bahkan kalau saya pribadi, ada pasien yang nanya, dok, saya mau coba second opinion ke dokter lain, dokter ada solusi. Saya biasa menyarankan sama teman-teman saya yang saya tahu, mungkin keahlian USG-nya di atas saya justru ya. Jadi, saya lebih senang seperti itu. Jangan sampai nanti pasien datang ke dokter lain yang kurang lebih skill-nya mirip-mirip sama saya. Apa gunanya kan? Tentunya dia harus datang ke dokter yang mungkin skill USG-nya lebih dari dokter yang mencurigai adanya kelainan tersebut. Jadi, second opinion itu wajar. Justru kalau ada dokter yang tersinggung atau marah, menurut saya itu agak terlalu arogan ya. Karena kita kan namanya manusia bisa saja berbuat kesalahan. Jadi, tidak ada masalah jika moms atau dads ingin ngecek ke dokter lain untuk mencari second opinion, jika di dokter sebelumnya memang dicurigai ada sesuatu. Jadi, sebenarnya pemeriksaan USG ini mempunyai nilai pada waktu-waktu atau minggu-minggu tertentu. Makanya USG ini dilakukan rutin. Umumnya biasanya satu bulan satu kali. Contohnya nih, USG di trimester awal. Pada saat bulan pertama atau bulan kedua pada saat kehamilan, itu gunanya kan dokter untuk mengetahui apakah betul kehamilan tersebut letaknya normal di dalam rahim. Karena akan ada kehamilan di luar rahim tuh, yang istilahnya kehamilan ektopik. Dan ujung-ujungnya harus operasi nih kalau kehamilan ektopik ya. Jadi, itu tadi. Apakah di dalam rahim apa enggak? Ada janin apa enggak? Denyut jantungnya ada apa enggak? Nah, biasanya kalau sudah dikaya di trimester kedua, dokter akan melakukan yang namanya screening. Mau dilihat apakah janin ini ada potensi kaya down syndrome atau enggak. Biasanya itu dilakukan pada saat usia kehamilan 13-14 minggu atau kurang lebih 3,5 bulan. Begitu pula nanti ketika kehamilan makin besar, sudah mendekati 6 bulan. Biasanya kan ada screening lagi untuk mau dilihat janin secara keseluruhan. Yaitu biasanya dengan istilah USG detail. Ya kan? Mau dilihat secara umum aman atau tidak. Begitu pula nanti di trimester tiga, tetap juga akan ada yang dilihat. Bagaimana kondisi air ketuban, bagaimana kondisi placenta, bagaimana taksiran berat janin. Jadi artinya USG ini memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara rutin. Rutinnya itu paling tidak 1 bulan 1 kali. Namun biasanya untuk kasus-kasus tertentu, kadang-kadang dokter akan menyuruh pasien untuk datang lebih cepat. Jadi kadang-kadang bisa lebih sering. Nah ini memang kasuistis ya. Kalau rata-rata biasanya 1 bulan 1 kali. Jadi pemeriksaan USG sekali lagi ada pemeriksaan pencitraan. Yang namanya pencitraan itu belum tentu 100% benar. Ya kan? Pencitraan apapun itu. Termasuk dalam hal ini kehamilan. Jadi artinya pemeriksaan USG ini memang kurang lebih untuk mengetahui kehamilan ini baik apa enggak. Tapi tidak bisa 100%. Apalagi masalah kelainan dan sebagainya. Karena faktor-faktor seperti alat, keahlian dokter, kondisi pasien. Itu juga bisa saja mempengaruhi hasil dari USG tersebut. Tetapi ingat, pemeriksaan USG adalah pemeriksaan yang dianjurkan untuk kehamilan. Dan kalau bisa, dilakukan secara teratur. Terima kasih telah menonton!